Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Efek Project Continue Oke di kesempatan kali ini Kita akan membahas Buat teman yang mungkin sekarang kalian Selalu ditolak saat melakukan Pengajuan pinjaman Ataupun pendaftaran dari aplikasi Julok Oke disini saya sedikit akan berbagi Buat kawan yang mungkin ingin melakukan Pendaftaran ataupun registrasi Di aplikasi Julok ini Dengan fitur pinjaman online Kita akan berdekat terlebih dahulu Untuk melihat dari aplikasinya ini Oke sebelumnya Sudah saya coba melakukan pendaftaran Kurang lebih dari beberapa bulan yang lalu Ya disini saya akan Perlihatkan untuk hasil limit yang saya dapatkan Dari Julok dan tepat sekarang Di tanggal 27 Januari 2024 Saya mendapatkan notifikasinya Sebenarnya sebelumnya ya Saya mendapatkan notifikasi sebelumnya Di tanggal 18 Januari 2024 Nah disini dari pihak Julok Ataupun dari perusahaan Julok Mereka memberikan informasi Notifikasi kepada saya Melalui sosial media Whatsapp Yang mana ini Memberikan Pakai limit Julok Diskon bunga 50% Tambah kesempatan Dapat motor baru Hai Kak Kemudian disini Atas nama saya sendiri Sudah tahu kan limit Julomu Aktif dan siap digunakan Ternyata disini Sebelumnya Walaupun saya belum Mendapatkan limit Ataupun saya melakukan Registrasi pendaftaran Julok Ini ditolak Dan disini saya Diberikan notifikasi Dari pihak Julok Bahwa saya sudah Mendapatkan limit Yang tersedia Yang mana limit ini Dapat saya gunakan Seperti untuk melakukan Pembayaran Ataupun melakukan Pembelian Antara lain seperti Berbelanja Ataupun membeli tiket kereta Kemudian pulsa Dan bagai data Biaya pendidikan Ataupun dombe digital Dan e-commerce Oke ini salah satu Fasilitas yang dapat Kalian gunakan Menggunakan dari limit Dari Julok Yang sudah kalian miliki Pada aplikasi Ataupun akun Julok Yang kalian miliki Oke disini Untuk tipsnya mudah sekali Jadi terlebih dahulu Seperti biasa Kalian boleh melakukan Pendaftaran Di aplikasi Julok Dan ini saya sarankan Kalian tinggal daftar Seperti biasa Menggunakan nick KTP Kemudian dengan verifikasi Ataupun beberapa data Yang benar ya Jangan isi informasi Yang salah Gunakan data secara akurat Begitu juga Sebagai alamat pekerjaan Ataupun tempat Dan domisili kalian Sekarang Setelah kalian mengirimkan Beberapa data Tinggal ditunggu saja ya Walaupun di hari pertama Ataupun pendaftaran kalian Di pertama kalinya Ditolak Itu tidak apa-apa Namun dari pihak Juloknya Mereka tetap akan Memperhitungkan Ataupun Menilai data kalian Sesuai dari aktivitas Kredit Ataupun pembayaran kredit Kalian Dari beberapa platform Ataupun pinjam-meminjam Berbasis online Dari beberapa bank Ataupun Pelayanan dan platform Pinjamannya Dan nanti akan Dinilai sendiri Dari analis Juloknya Yang mana disini Saya berhasil mendapatkan Limit kredit Untuk pertamanya Ada 1 juta rupiah Oke disini Jadi untuk kesimpulannya Seperti itu ya Buat teman-teman Yang mungkin kalian Sekarang masih ditolak Tidak perlu khawatir Yang penting Kalian bayarlah Beberapa kredit Ataupun angsuran Yang masih aktif Secara teratur Dan disarankan sekali Bayar kurang lebihnya 10 hari Sebelum jatuh tempo Dan itu adalah Salon saya Buat kalian yang mungkin Ingin mendapatkan Prioritas pengajuan Ataupun pay letter Seperti yang disediakan oleh Sopi BCA Kemudian beberapa Layanan platform Layanan pinjaman Dan pay letter Salon saya Bayar saja Kredit angsuran Ataupun pembayaran Kredit yang masih berjalannya 10 hari Sebelum jatuh tempo Dan itu saya sarankan Supaya pengajuan Ataupun kredit Yang kalian daftarkan Di kemudian hari Akan mudah diterima Oleh platform Ataupun layanan tertentu Yang kalian daftarkan Dan berikutnya Sedikit informasi Mengenai aplikasi Julo Kenapa ditolak Dan sampai diterima Semoga informasinya Bermanfaat Untuk kalian yang mungkin Masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa Sertakan saja Di bawah kolom komentar Next video Ataupun di video selanjutnya Saya akan memberikan Berapa lama Pencairan dari Aplikasi Julo Dan itu nanti Saya sediakan Dan buat di video terbaru Semoga informasinya Bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali